Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengatakan gerhana bulan total pada tanggal 8 November 2022 aman disaksikan dengan mata telanjang. Seluruh wilayah Indonesia kecuali Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu dapat mengamati puncak gerhana bulan total pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat menyaksikan dengan mata kepala, tanpa alat khusus, tidak seperti gerhana matahari. Titik, gerhana bulan total tersebut berlangsung dengan durasi total selama 1 jam 24 menit 58 detik dan durasi umbral, sebagian plus total selama 3 jam 39 menit 50 detik. Jika ingin mengabadikan fenomena astronomis tersebut, masyarakat dapat menggunakan kamera ponsel, kamera DSLR atau dapat memakai teleskop yang terhubung dengan kamera CCD dan laptop PC. Gerhana bulan total pada tanggal 8 November 2022 secara fisik sama seperti gerhana bulan total pada tanggal 16 Mei tahun 2022. Bahkan durasi totalnya hampir sama antara kedua gerhana tersebut, meskipun durasi parsialnya lebih lama. Akan tetapi, masing-masing gerhana bulan total tersebut mempunyai karakteristik siklus Saros yang berbeda. Terima kasih telah menonton!